Menjadi pasangan suami istri yang berprofesi sama di dunia olahraga, Dona Agnesia ternyata telah menularkan kegemarannya terhadap sepak bola kepada anak-anaknya sejak dini. Ya karena dulu cita-citanya Darius pengen jadi pemain bola, cuma nggak disupportkan sama orang tuanya. Karena mungkin dulu apa sih gitu pemain bola gitu kan, mungkin belum bisa jadi sandaran hidup lah. Tapi kalau sekarang kita lihat gitu, klub-klub Indonesia juga mulai lebih profesional gitu kan ketika mereka memilih pemain. Dan kebetulan anak-anak kita, dua anak laki-laki itu kan namanya juga satu Lionel dari Messi, dan satu Diego dari Maradona gitu. Jadi ya dari kecil memang sudah dikenalkan dengan sepak bola, waktu mainannya juga bonekanya pun bonekanya bentuknya bola kayak gitu. Dan akhirnya mereka berhasil sih di brainwash gitu ya, untuk suka sama sepak bola. Tidak hanya menularkan hobi mereka kepada anak-anak, Dona dan Darius juga selalu memilih kostum klub sepak bola untuk mereka gunakan bersama. Bahkan keluarga mereka pun kerap disebut sebagai keluarga sepak bola. Banyak lah ya, karena juga postingannya kan kadang kita pakai jursi Barcelona sama-sama gitu, atau pas kebetulan nonton di stadion gitu, mereka pada bilang ya ya dibilang keluarga bola gitu. Dan untungnya anak-anak juga sekarang kan udah mulai ikut SSB di daerah Serpong, dan ikut-ikut pertandingan gitu, dan kalau dilihat memang ada talentnya, bakatnya. Bahkan aku sama Darius berpikir kalau memang ternyata mereka serius, mau serius jadi pemain bola, mungkin kita bisa mempersiapkan mereka untuk bisa sampai belajar atau sekolah bola, bahkan di luar gitu, bukan hanya di Indonesia gitu. Tapi tetap bila timnasnya, timnas Indonesia. Bukan hanya karena kegemaran mereka terhadap sepak bola, ternyata pasangan ini pun bercita-cita untuk menyekolahkan anaknya. Di sekolah sepak bola yang lebih baik, dan dapat berkarir sebagai pemain sepak bola profesional. Oh kalau ditanya, pingin lah, gitu. Pasti bangga banget orang tuanya ketika mereka bisa, paling tidak apa, apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai gitu kan. Dan mungkin akan lebih bangga lagi ketika mereka bisa membawa, nama Indonesia gitu, menjadi pemain timnas Indonesia. Itu rasanya luar, kita nonton timnas aja bisa nangis-nangis, apalagi kalau anak kita yang main di situ gitu kan. Beberapa tahun ke depan mungkin Indonesia bisa benar-benar main di piala dunia gitu kan. Jadi mungkin anak saya nanti di piala dunia, ngarep maknya. Amin. Ya itu makanya masih dibicarakan sama Darius, apakah memang memungkinkan jika membawa mereka sampai bisa belajar sepak bola di luar gitu. Kalau memang jalannya ada, rezekinya ada, makanya sekarang mama papanya bekerja keras untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Karena kan banyak hal yang harus dipikirin gitu. Tapi sayang, banyak yang bilang sayang dong kalau cuma di sini aja gitu. Ya we'll see, kita lihat nanti memang kalau ada jalan dan rezekinya, mungkin bisa bawa mereka keluar gitu.